Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya kembali Animal Nature Nah teman-teman hari ini kita bahas tentang channel lagi ya Sorry baru upload video lagi Karena kesibukan dalam beberapa waktu lalu cukup padat Ditambah dengan PPKM Ya gitu lah Nah kali ini saya akan membahas channel Made in China alias Asiatica RSWS Nah ini ada channel Asiatica RSWS Hibahan dari teman ya Om Emil yang di Makassar Makasih Hibahannya Ini ukurannya sekitar 16 atau 17 cm Nah ini bisa lihat kan RSWS itu silangan ya Dari channel RS dan WS Cara ini saya progres menggunakan pasir malang hitam dan merah Ditambah dengan serpian-serpian karang warna putih Untuk Untuk warna ya Selain memberikan pakan Selain pemberian pakan Media Dan background Saya berikan background hitam Nah ini ada luka di kepalanya ya Ini akibat hantaman ke batu sana Dia habis clearing Mental oke Alhamdulillah agak gonrong ya Mesti aranya mantap Bensang sudah terbuka ya Ketika melihat jari Gak perlu kotok-kotok pun Sudah Sudah firing Buat teman-teman yang baru pelihara Cara Agar Sebaiknya untuk Memberikan penutup Ini saya gunakan gex Ukuran 40x25 Ini juga Bahannya 100 Apa Semua Bahan dari om emil Dari gexnya Sampai ke ikannya Termasuk medianya Kalau batu sana itu Saya ambil dari Sungai ya Dan laut Campur Kena kepalanya lagi luka Seminggu ini Kayaknya saya harus Berikan pakan cacing Kenapa harus cacing Karena untuk penyembuhan Ikan cana itu Sangat baik Dan sangat dianjurkan Menggunakan cacing tanah Nah ini ya Oh iya Kemarin saya sempat Video sebelumnya Saya sempat upload video Tentang Blue Purja Dan YS Maru YS Maru Saya Saya pelihara Dari ukuran 6 cm Di sekitar ukuran 13 cm Atau 14 Habis ganti air Sekitar 50% Terus saya ke kantor Pulang kantor Malah Posisi terbalik Walaupun belum mati Tapi Sudah diusahakan Untuk kembali Sehat Tetap gagal Akhirnya Mati Terus Si Blue Purja Masalahnya Kemarin Di Filter Filter Gantung Ya Filter gantung Disitu kan Ada celah Penutup Di atasnya Untuk Saluran Airnya Lompat Lewat situ Keluar Kejadiannya Malam Dapatnya Ya pagi Sudah dikerumuni Semut Nah itu Jadi pelajaran Ya Buat kita semua Yang pelihara cana Jangan pernah Sepelekan Lubang Sekecil Apapun Jika itu Dikira Dipikir Sudah sama Dengan ukuran Ikan Sebaiknya Itu ditutup Kemarin Kemarin Saya pikir Tidak Mungkin Lewat Situ Ya Karena Ukurannya Memang Lubangnya Memang Ukurannya Pas Untuk Ikan Itu Tapi Saya Saya pikir Tidak Mungkin Bisa Lompat Lewat Situ Malah Tembus Jadi Pakai Angkai Gini Ya Geks Lebih aman Nah Kira-kira Seperti itu Ya Teman-teman Jika ini Bermanfaat Silahkan Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih